Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat SL Pastinya teman teman jaringan kalian udah pada lemot Udah pada turun naik turun naik Gak jelas banget cu ya Nah itu tandanya sahabat SL APN kalian udah pada es payat Sudah saatnya mimin update APN SL tercepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan SL kalian yang udah mulai celeng men disana Dan biar tidak panjang lebar langsung aja men ya Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja ya Di bagian jaringan data men Kalian tekan lama Oke teman teman dan kemudian disini kita langsung diarahkan Dan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 men Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN nya Oke teman teman Lalu kemudian yang beling bawah disitu ada baca nama Atau APN kalian tekan Dan yu 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 mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian sahabat SL Untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil update teman teman Tolong perhatikan baik baik ya Di bagian nama silahkan sesuaikan aja Seperti ini SL update Untuk di bagian nama sesuaikan aja Seperti itu Lalu kemudian men pindah mana sudah kita resit lagi Dan sekarang kita bergeser ke bagian APN nya Nah disini lagi lagi wajib teman teman ya Sahabat SL buat kalian samakan Yaitu everywhere Untuk di bagian APN nya Wajib banget samakan seperti itu Karena meskipun di update atau di reset men Khusus di bagian kolom ini Tidak admin not takatik Karena memang simpatnya yang sangat rawan Sehingga bimbing lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui Dengan item terbarunya ITVT Jadi silahkan kalian pantengin channel ini Oke teman teman Bila mana sudah kita resit lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian produksinya Kalian kosongin aja APN nya kalian kosongin Untuk di bagian Nama pengguna silahkan disi E-E Skur Waduh E-E ya Intinya kayak gitu men ya Pikirannya jangan kemana-mana cu Oke disitu mimin sudah sediakan tulisan yang sangat besar banget Untuk memudahkan kalian menulis Jadi monggo kalian samakan Sahabat SL Oke lalu kemudian bila mana sudah kita next lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya men Disini lagi-lagi wajib buat kalian samakan Yaitu skur Untuk di bagian kata sandinya skur Seperti itu Oke Silahkan wajib banget samakan teman teman Dan kemudian bila mana sudah kita next lagi Sekarang kita bergeser ke bagian servernya Disini lagi-lagi wajib Buat kalian samakan bro Yaitu 199.85.126.10 Untuk di bagian servernya kalian samakan seperti itu Oke Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak admin Nanti akan admin update APN yang sudah expired itu Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian Langsung sigat Langsung buang gitu men Dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah mimin barikan Jadi yang lama hapus aja Namun tidak semua wilayah waktunya sama ya Tidak Ada beberapa wilayah yang masih lancar Ada pula beberapa wilayah yang sudah mulai down Update-an ini berlaku bagi TKP Atau wilayah yang sudah mulai down speednya Kayak gitu teman teman Dan kemudian bila mana sudah kita leser lagi Dan sekarang kita bergisir ke bagian MMSC nya Kalian kosongin aja Untuk di bagian proksi MMS nya Disini lagi-lagi wajib sahabat SL Kalian samakan Yaitu 104.148.36.10 Untuk di bagian proksi MMS nya Kalian samakan seperti itu Dan ini sudah mimin design Dan ini sudah mimin design khusus pastinya Buat kalian nih sahabat esyang Untuk mempercepat kondisi internet kalian men Oke Dan kemudian bila mana sudah kita leser lagi Dan sekarang kita bergisir ke bagian upload MMS nya Karena isi 8.0 hanya terdapat 2 angka saja men Untuk di bagian upload MMS nya Silahkan samakan seperti itu Dan kemudian bila mana sudah kita leser lagi Dan sekarang kita bergisir ke bagian MCC nya ya Kalian biarkan aja Gak boleh di Opera Capric Untuk di bagian MMS nya juga Lebih rentan Gak boleh di Opera Capric Karena kalau misalkan di Opera Capric Itu datanya gak muncul teman-teman ya Atau biasanya kembali lagi ke APN yang pertama Biasanya gitu memang Makanya jangan sampai dirubah ya Dan kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya Sahabat esyang Kalian pilih yang menurut bawah Apa atau chat seperti ini men Dan untuk di bagian jenis AP nya Disini Mimin menggunakan 2 item Default dan Shuffle Maaf Kayak gini ya Ada Default dan Shuffle Dan bila mana tampilnya berbeda di AP kalian Tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi monggo kalian samakan sahabat esyang Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita risi lagi Dan sekarang kita bergisir ke bagian protokol APN nya Kalian kunci di IPV4 seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci di IPV4 seperti ini Oke langsung aja nih kita tekan selesai Di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan yoo 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 Mantap banget cuy Jadi apa yang khusus buat kalian Sahabat SL untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil di update ya Langsung aja men Kita hidupkan data nih Dan kita akan melihat seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN SL Tercepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan lupada Yang udah mulai cacingan men Langsung aja kita Mulai pengujian Oke teman-teman Wow Kalian bisa saksikan sendiri Sahabat SL Untuk di bagian IPnya teman-teman Aduh Ini ngeri banget cuy Sumpah Ini ngeri banget Untuk di bagian IPnya teman-teman Disini bermain Yang ke 47ms ya Tunggu apa lagi men Ya silahkan gunakanlah APN ini Sebaik-baik mungkin Untuk di bagian unduhnya Disini bermain Yang ke 23,6 mbps Untuk di bagian unggahnya Disini bermain Yang ke 10,8 mbps Dan IPnya 47ms Oke Mungkin hanya ini Yang bisa mimin berikan Dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantengin terus Channel ITV Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Karena dengan itu Kita bisa bertumbak Dan kalian adalah Orang pertama Yang mendapatkan Notifikasi terbaru Dari channel ITV Oke Terima kasih Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax